Intro Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya kesempatan hari ini masuk balik lagi di Youtube Karena setelah sekian lama masuk gak bikin konten sama sekali Pada kesempatan hari ini masuk mau bikin konten seputar perumahan Seperti yang masuk geluti saat ini Saat ini masuk 100% berbisnis properti Jadi buat teman-teman yang ada di pitar dan sekitarnya Yang mungkin sedang cari rumah subsidi, rumah komersil Mau bangun rumah baru, mau renovasi atau segala macem Teman-teman bisa langsung hubungi Masu Masu akan handle sebaik mungkin dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya Jadi gak bilang mahal, gak bilang murah juga Kembali lagi seperti kualitas yang teman-teman kehendaki Oke teman-teman pernah gak teman-teman ini mikir bahwa ucapan baik adalah doa Dan dua tahun yang lalu mungkin teman-teman melihat di konten saya Ketika saya sedang mencari rumah Sempat bilang bahwa asik kali ya punya perusahaan properti Atau jadi marketing properti Dan Alhamdulillah Tuhan itu mengamini ucapan baik itu Dan Alhamdulillah juga pada saat ini Masu sudah punya bisnis sendiri Bersama partner Masu Mas kecil-kecilan dan Masu juga Alhamdulillah tahun ini proses untuk pembuatan perumahan subsidi sendiri Ya PT sendiri bersama partner Jadi buat teman-teman semuanya sekali lagi Yang mau cari perumahan murah berkualitas atau rumah subsidi Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai Dan kesempatan hari ini teman-teman semuanya Masu akan sedikit home tour Karena tepat satu tahun saya tinggal di rumah Masu ini Jadi buat teman-teman yang sedang mencari ide Atau mencari inspirasi untuk bikin dapur Untuk merenovasi rumah Ataupun bikin teras rumah subsidi Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai Oke tidak lama-lama lagi Saya akan sedikit home tour rumah Masu ya Daaah Oke teman-teman ini rumah Masu tampak depan ya Ini rumah Masu sudah masuk bikin teras Ini teman-teman atau tetangga yang lain Masu belum beberapa Dan ini Minggu ini kita buka lagi Di depan ini rumah subsidi Juga Jadi teman-teman yang mau cari rumah subsidi Yang ada di Kanegoro Itu ada sekitar 6 unit sisanya Ini beberapa sudah di keep teman-teman ya Ini sudah laku semua Kalau yang bagian sini Sisa sekitar 2 atau 3 Yang depan itu sisa 4 Pokoknya tetangga masih susah 6 Oke nah ini balik Yuk kita masuk Ini rumah subsidi Tipe 3672 teman-teman Ini untuk carportnya 3x4 meter Ini untuk terasnya Masu sudah makeover Jadi sementara karena depan Masih belum ada tetangga Jadi seperti ini ya Ini satu mobil Masuk sama motor Ini masih ada material-material Yang masih di sini Karena nanti Mau nutup ini Rencana Dan ini dibuka Jadi masuk mau bikin Untuk carportnya Menghadap ke Barat Gitu Jadi biar mudah Mobil masuk Karena Ya abis malah Sampai tahu Nanti dapat rezeki Ganti mobil Oke kita masuk Ini ruang tamunya Nah ruang tamunya Ini ukuran 3x4,5 meter Seperti ini Ini masuk sudah Ini ya Sudah makeover Dikit-dikit Ini ukuran ruang tamunya Segini Jadi nanti Kalau untuk rumah subsidi Di depan ini Juga sama Nanti side planenya Sama seperti ini Dua kamar tidur Satu kamar mandi Ini kamar yang kedua Sorry agak berantakan Kamar kedua ini Masuk bikin Kantor Jadi bikin konten Apa Ngerjakan Apa-apa Gitu di sini Jualan online Agarik pro saya Jualan online-nya di sini Untuk live Segala macam Ini ukurannya 3x2,5 meter Dan ini Semua setnya Kita pakai informa Oke Ini menghadap ke Taman belakang Terus keluar Ini kamar masuk yang pertama Sorry ya Agak Agak Ini Agak rusuh Ini ukurannya 3x3 teman-teman Untuk ukuran Kamar masuk ini 3x3 Ini kamar mandinya Karena untuk rumah subsidi Rata-rata kamar mandi kan di ruang tamu Ini masuk desain kamar mandinya Apa ya Nyamping gitu Nah ini sudah masuk Nah ini sudah masuk Danti semua Jadi seperti ini Ini semua masuk Keramik Biar gak mudah Jamuran sama lembab Nah ini semua Materialnya pakai E-shardware ya Untuk Shower dan lain-lainnya Oke Dan Ini dapurnya Dapurnya kecil Tapi Dibandingkan dengan rumah subsidi yang lain Ini jauh lebih Luas Nah Ini Dapurnya masuk Masih kotor Dan Masih ala kadarnya Dan enaknya Karena ini pojok Langsung ke Aman Itu Ini ukurannya 3x3 Untuk Dapurnya masuk Jadi kalau Masak Setelah macam Udah disini Oke Ini tempat Makannya disini Sambil nunggu jemuran Sambil nunggu cucian Biasanya Sambil duduk-duduk disini Sambil makan Kalau gak gitu Kerja disini teman-teman Lebih enak Kerja dari Dapur Ya Sambil ngemil Ini tempat inspirasi Untuk cari duit disini Nah ini Untuk ruang cuci jemur Sama ruang laundry Atasnya Masuk kasih kaca Seperti itu Dan Sirkulasi udaranya Masuk tambahin Roster disitu Langsung menyamping Jadi Meskipun tertutup Seperti ini Udara sirkulasi Masih masuk Begitu Ini taman Kecil Biasa cabai Segala macam Nanti besok Ada tomat juga Ini tadi Untuk Apa namanya Jendela yang dari Kamar kedua Bisa kebuka Nanti Kalau sambil kerja Ada udara masuk Kedalam Jadi Begitu Teman-teman Nah ini Kalau duduk Keliatannya seperti ini Sambil nunggu masakan Sambil kerja disini Lebih enak Oke Jadi Seperti ini ya Untuk Rumahnya masuk Memang kecil Tapi alhamdulillah Nyaman Dan Ya Nyaman aja Jadi Seneng kalau di rumah sendiri Seperti itu Nah Seperti ini ya Kalau kita duduk-duduk disini Sambil Nyantai Gitu Sambil Ngopi Ngeliatin tuh disana Ngeliatin Taneman Gitu-gitu Nah ini sudah Masuk molding Jadi buat teman-teman Yang mungkin Mencari inspirasi Untuk renovasi Rumah subsidinya Ini bisa dicontoh ya Nah itu tadi teman-teman Sedikit Home tour Rumahnya masuk Yang kecil ini Tapi ya Sekali lagi Alhamdulillah Segala sesuatu harus disyukuri ya Atas di tempat Yang sudah kita terima Jadi Sekali lagi Buat teman-teman Yang sekarang Sedang cari hunian Atau sedang Mau renovasi rumah Mau bikin rumah baru Yang ada di Bitar Kediri Tulung Agung Dan sekitarnya Untuk Kalau untuk Kediri Tulung Agung Saya bisa terima Untuk pembangunan rumah baru Kalau untuk Renovasi kecil-kecilan Mohon maaf Karena terkendala Tutang yang masih Belum banyak Dan Aksesnya lumayan jauh Saya bisa terima Kalau di area Kediri Tulung Agung Itu Kalau bangun rumah baru Cuman kalau Renovasi Bangun rumah baru Renovasi gedung Dan segala macam Kalau di Bitar aja Selalu kita Hajar Dan satu lagi Saya ada Beberapa proyek Perumahan Salah satunya ada di Talon Di depan Polres Talon itu Juga rumah subsidi Rumahnya sama seperti ini Harganya juga sama Teman-teman yang area sana Bisa ngambil Atau teman-teman yang ada Kerja di luar negeri Teman-teman yang Kerja dari TKI Maaf ya TKI TKW Kan memang Tidak bisa diproses Bank Teman-teman itu bisa Cash tempo Di saya Cuman kalau cash tempo Bukan rumah subsidi Cash tempo yang rumah mewah Cash temponya Itu cuma 3 tahun Teman-teman Dan ringan sekali Angsurannya Angsurannya hanya sekitar 5 jutaan Itu 3 tahun Dan fret Nggak naik Nggak turun Itu sudah dengan Semua biaya Jadi teman-teman Nanti kalau mau Cari rumah Atau apa Teman-teman bisa hubungi Masu ya Karena Masu Alhamdulillah Saat ini Merambah dunia Property Dan Alhamdulillah Tuhan selalu memberikan Kemudahan Dan selalu memberikan Kesempatan-kesempatan Baik buat Masu Jadi itu Dan jangan lupa juga Masu sudah ada TikTok nih TikToknya Masu Itu Add Mas Underscore Su gitu Masu gitu aja Nanti keluar Jadi teman-teman Yang mau update Apa aja Nanti Di TikTok Biasanya saya jauh lebih update Daripada di YouTube Semoga aja YouTube minimal Seminggu sekali Seminggu dua kali Masu mau bikin konten Jadi itu aja Buat teman-teman Terima kasih Kita nostalgianya Semoga Tidak bosan Masih ingat dengan Masu Yang belum ingat Saya Harry Su Sekarang Konten ini Fokus tentang Property di Blitar dan sekitarnya Gitu ya Thank you Sampai jumpa